Para pecinta sepak bola Indonesia tentunya sangat ingat dengan bekiri tangguh Timnas Indonesia bernama Mohamad Nasuha. Sosaknya sangat membekas diingatan masyarakat tanah air karena perjuangannya yang sepenuh hati membela Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2010 lalu. Hal itu dikarenakan M. Nasuha tetap memaksakan bermain meski kepalanya mengalami cedera cukup parah saat melawan Filipina di babak semifinal pada 16 Desember 2010. Nasuha harus menggunakan perban untuk melindungi luka di kepalanya. Nasuha sempat malang melintang membela klub papan atas di Liga Indonesia yakni Sriwijaya FC, Persija, dan Persib. Bahkan karir kelamnya sempat ia alami ketika membela mau Bandung. Ia mengalami robek meniskus dan patah tulang rawan pada lutut kirinya. Kontraknya pun tidak diperpanjang oleh Persib. Namun kini kabarnya sudah jarang terdengar. Usut punya usut, Nasuha saat ini sudah pensiun dari dunia sepak bola akibat cedera lutut parah yang didiritanya. Faktor itu juga lah yang membuat penampilannya di level klub mulai menurun pasca membela timnas Indonesia di AFF 2010. Nasuha kemudian menepi cukup lama untuk melakukan pemulihan cederanya. Tak lama, ia dinyatakan sembuh dan pada tahun 2014 langsung bergabung dengan Cilegon United. Namun jalan karirnya untuk kembali ke lapangan hijau tidak berjalan mulus. Nasuha kembali mengalami cedera saat memperkuat Cilegon United yakni Anterior Crusade Ligament atau ACL. Nama Muhammad Nasuha juga sempat masuk dalam salah satu kandidat pemain terbaik sepanjang sejarah di gelaran Piala AFF pada tahun 2018 lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!